Sitratai Merah Jilid II. Mereka serang-menyerang dengan hebat, saling menggunakan tipu yang mematikan. Setelah serang-menyerang 50 jurus lebih ternyata Hong Sin kalah ulet dan kalah tenaga. Kedua pedangnya terkurung dan sebentar-sebentar terpental. Gurunya mulai khawatir, dan ketika Ong Maulin hendak menyuruh muridnya itu mundur, golok lawan telah menyambar dengan tepat mengenai pundak Hong Sin yang segera roboh mandi darah. Untungnya ia masih dapat berkelit sehingga pundaknya hanya terpapas kulitnya saja oleh hujung golok. Kawan-kawannya segera menolongnya. Ha, ha, tak berapa hebat kepandayanmu, poan-sit mengejek. Dari pihak piausu hanya ada dua orang lagi yang kepandayanya melebih Hong Sin, ialah si ular kuning sendiri dan putranya yang bernama Ong Bu yang kepandayanya memainkan toya cukup lihai. Sebelum ayahnya maju, Ong Bu sudah meloncat ke depan dan tanpa berkata-kata lagi segera menyerang poan-sit dengan tipu loncat iliong sanhian atau naga awan perlihatkan diri. Poan-sit mengangkat goloknya menangkis dan balas menyerang. Setelah bergebrak sepuluh jurus lebih, Ong Bu merobah caranya bersilat. Toyanya menyambarnya-yambar dengan hebatnya. Ini adalah kepandayanya simpanan yang pernah dipelajarinya dari seorang tosu, imam, perantau. Segera poan-sit terdesak hebat dan buru-buru meloncat mundur dari kalangan pertempuran. Hi, pengecut. Belum juga terluka sudah mundur, kawan poan-sit yang bergelar pek-kau si macan putih menggantikan kawannya menghadapi Ong Bu, tapi Ong Molin segera memerintah putranya mundur. Ia sendiri meju sambil melintangkan golok menyambut pek-kau yang bersenjatakan pian baja, senjata rantai. Ilmu goloknya si ular kuning sungguh hebat. Bergebrak belum dua puluh jurus saja macan putih telah kewalahan, senjatanya hanya dapat menangkis saja dan pada jurus ke-24, terdengar suara Ong Molin pergi kau dan kakinya cepat menendang lawannya. Busuhnya terpental dua tombak dan jatuh pingsan. Bukiat si tawon hitam menjadi marah dan berteriak keras sambil mencabut ruyungnya yang berwarna hitam. Tanpa banyak cakap ia menyerang dengan tipu sioklui kikting atau petir menyambar ke atas kepala. Serangan cepat dan bertenaga sehingga menerbitkan angin dan bersuara mengaung. Ong Molin tak kalah gesit, goloknya terputar-putar sehingga golok dan ruyung saling terjang merupakan dua naga putih dan hitam saling serang. Ilmu silat Ong Molin yang disebut OEI Coat Suhoat atau ilmu golok dari Partai Godiehe. Ilmu ini lihai sekali, gerakannya sukar diduga, bagaikan seekor ular yang lengguk-lengguk ke kiri ke kanan sehingga sukar dijaga dari arah mana golok itu akan menyerang. Sungguh pun ruyung si tawon hitam pun sangat lihai dan ruyung itu sudah menjago selama sepuluh tahun lebih di daerahnya, namun ternyata melawan si ular kuning ia masih kalah setingkat. Pada suatu ketika golok Ong Molin menyambar. Bukiat menangkis dengan ruyungnya. Mereka keduanya menggunakan seluruh tenaga sehingga kedua senjata itu seakan-akan menempel. Tak seorang pun di antara mereka berani mencabut sembarangan saja karena yang melepaskan senjata dari tempelan itu lebih dulu berarti sudah kehilangan satu ketika, dan musuhnya dapat menyerang lebih dulu. Hal ini berbahaya dan diketahui baik oleh kedua pihak. Tiba-tiba dari samping kiri menyambar dua sinar putih dibarengi bentakan lepas dan dua sinar itu menyambar ke arah ruyung dan golok. Kedua jago yang tengah mengadu kekuatan itu merasa tangan masing-masing kesemutan dan senjata mereka terdorong oleh tenaga luar biasa sehingga hampir saja terlepas dari pegangan masing-masing. Kedua-duanya segera meloncat mundur dengan heran. Ternyata dua sinar putih itu adalah dua buah pelor perak yang dilepas oleh seorang tosu, pendeta, tua. Sungguhpun ia berpakaian secara pendeta, namun pakaiannya mentereng dan di dadanya terhias bunga buwe perak bertaburan batu kemala berkilau-kilauan. Melihat bunga buwe itu semua orang dengan kaget mengenal bahwa yang datang itu adalah gin buwe hawe apau hiat tojin, seorang tosu yang terkenal jahat dan tamat akan harta benda dan paras cantik. Jubah pendeta hanya untuk kedok belaka. Sebenarnya ia dahulu adalah seorang kepala perampok terkenal di San Keng dan setelah Tiongkok dikuasai pemerintah bangsa Boan, Ia menjadi penjelat dan pelindung pembesar-pembesar pemeras rakyat. Pengaruhnya besar sekali dan orang di kalangan Keng Ho maklum semua akan kepandainya yang luar biasa, terutama ilmunya Hun King Chokut atau ilmu pukulan putuskan otot dan tulang, sehingga selain julukannya gin buwe ee hawe aia pun dijuluki orang it si sin keng atau si jari lihai. Hi, Ji Wing Hiong mengapa bertempur mati-matian? Kalau ada urusan lebih baik diurus secara damai, aku sih orang usil suka sekali menjadi perantara untuk mendamaikan urusan kalian katanya setelah meloncat ke tengah-tengah mereka. Perkataan Tot Yang, Bapak Pendeta, benar sekali, berkata Ong Molin sambil menjurah, sebenarnya Xiao Teh, aku yang rendah, pun tidak suka mencari musuh. Tapi apa boleh buat, rupa-rupanya bukiat tidak mengindahkan persahabatan, karena barang-barang yang dikawal oleh piawku telah diganggunya. Kalau saja barang itu dikembalikan, sekarang juga aku bersedia meminta maaf dan mengundang semua orang minum arak tanda hormatku, coba tot yang pikir, membantah bukiat si tawon hitam. Pekerjaanku telah diketahui umum, yakni memungut barang-barang di jalan, merampok, dan barang-barang itu berada di wilayahku, maka sudah sepantasnya kupungut. Tapi Ong Molin tidak mau mengakui kelemahan orang-orangnya dan bahkan datang sendiri menantangku. Tentu saja aku tidak bisa tidak harus menyambut kehormatan itu. Si jari lihai mengangguk-anggukan kepala yang penuh huban tapi yang teratur rati itu. Kedua matanya yang tajam melirik-lirik ke arah kedua orang itu, kemudian ia berkata kepada Ong Molin Hem, Hem. Cuan Ong seharusnya mengalah dan mengakui kedaulatan saudara bu di wilayahnya sendiri. Atau sebelum melalui jalan ini seharusnya datang minta permisi dan mengantar sekedar. Tanda persahabatan. Itu sudah menjadi aturan kau merimbah hijau. Sekarang barang-barang itu sudah pindah tangan, perlu apa diributkan lagi sebelum Ong Molin yang merasa penasaran akan keputusan berat sebelah itu membantah. Ia melanjutkan kata-katanya, kini ditujukan kepada si orang sibu dan saudara bu, sungguh engkau awas dan lihai sekali, tidak melewatkan daging gemuk dengan percuma. Tapi karena kini aku si orang usil telah mengetahui duduknya perkara dan menjadi pemutus yang adil, engkau harus mengalah dan membagi daging itu setengahnya kepadaku walaupun merasa penasaran, namun bukiat merasa agak puas juga dengan keputusan si Tosu yang terang-terangan membela dia. Ia masih beruntung mendapat bagian setengahnya dan ia maklum bahwa terhadap si Tosu yang lihai itu ia tak boleh main-main, lebih baik bersahabat daripada bermusuh. Maka segera ia menjura dan berkata sambil tersenyum. Engkau adil sekali. Tentu aku setuju 100% atas usulmu itu. Nah, bagaimana Tuan Ong, apakah engkau juga setuju dan suka menghabiskan perkara ini sampai di sini saja dan pulang dengan damai Ong Maulin merasa dadanya panas seperti terbakar. Ia marah sekali dan gemas mendengar keputusan yang boceng li itu. Masa barang antaran yang menjadi tanggungannya itu kini dengan enaknya akan dibagi-bagi orang lain. Dengan suara nekat ia berkata, Tak mungkin. Barang-barang itu bukan punyaku dan aku bersumpah untuk menjaga nama Piawotiamku. Jika Jiwi tidak mau mengembalikan, lebih baik aku yang tak berferguna ini mati di sini daripada pulang tidak membawa barang-barang itu. Ia memandang Tosu itu dengan mece menyala. Ha, ha, ha. Ini berarti engkau menantang padaku, Ong Piawosu. Karena daging ini setengahnya menjadi bagianku, maka urusan ini pun menjadi tanggung jawabku pula. Ketahuilah bagianku itu bukan untuk kumakan sendiri, tapi untuk dengip pendirian beberapa kelenteng di Provinsi Sankeng, jadi relakanlah hatimu, karena harta itu tak terbuang percuma tapi untuk menolong ribuan orang agar dapat naik ke sorga Tosu Seluman. Bagus benar perbuatanmu memaki Ong Bu Putra Ong Molin yang segera maju menerjang dengan Toyanya. Ha, ha. Anak kecil ini mau main-main juga si Tosu tertawa mengecek dan sabetan Toya ke arah kepalanya itu ditangkisnya dengan kepertan ujung bajunya. Ong Bu hampir saja melepaskan Toyanya karena Toya itu terbetot oleh sebuah tenaga yang besar. Namun ia sudah dekat dan kembali menggunakan Toyanya menyodok dada Tosu itu dengan sepenuh tenaga dalam tipu naga hitam menyambar mustika. Serangan yang hebat ini tidak dikelit oleh si Tosu, bahkan ia memasang dadanya yang kurus. Buk terdengar suara ujung Toya mengenai dada si Tosu dengan tepat, Tapi bukannya si Tosu yang jatuh, bahkan Toya Ong Bu terpental lalu terlepas dari pegangannya karena tangannya terasa linu dan sakit. Ternyata si Tosu yang lihai itu menggunakan tenaga dalamnya untuk menangkis dan membentur balik tenaganya sendiri. Sebelum Ong Bu dapat berkelit, jari-jari tangan kiri si Tosu berkelebat ke arah pundaknya. Krak dan Ong Bu jatuh tersungkur memuntahkan darah. Tulang pundaknya terlepas dari sambungan terkena ilmu pukulan Hun King Chokut yang lihai. Ha, ha, aku orang tua yang beribadat masih berlaku murah dan tidak mengambil nyawamu. Itu hanya sekedar peringatan belaka katanya sombong. Tosu iblis, lihat golok Ong Molin menerjang maju membela anaknya, Goloknya bergerak dengan tipu tiang hang keng tian atau biang lala melintang langit, tapi dengan mudahnya si jari lihai mengebut golok itu dengan ujung baju, lalu balas menyerang ke arah iga lawannya dengan gerakan hang tian cia atau burung hang pentang sebelah sayap. Tapi Ong Molin bukan anak kemarin, ia sudah cukup berpengalaman. Walaupun ia tahu bahwa si Tosu jahat itu bukan musuhnya dan kepandainya jauh lebih tinggi darinya, namun ia sudah berlaku sangat hati-hati sekali. Pukulan si imam ia kelit dengan gesit dan kembali ia mengirim serangan dengan dasyat. Si Tosu juga maklum bahwa Ong Molin tak boleh diperbuat sesukanya atau main-main, maka ia bersilat dengan lebih cepat, meloncat ke sana kemari di antara bayangan golok mencari sasaran. Baru bertempur sepuluh jurus lebih Ong Molin sudah menjadi kewalahan dan beberapa kali hampir saja tulang-tulangnya menjadi bulan-bulan pukulan si Akut Hoat atau ilmu melepas tulang dari siluman ini. Gin Wee Hwee Apau Hiap Tojin bertempur sambil mengejek dan mempermainkan musuhnya, pada saat itu ia telah siap untuk menurunkan tangan besi guna menghajar Ong Molin, tapi tiba-tiba terdengar seruan perlahan, Sian Chai suara itu tahu-tahu sudah terdengar dekat sekali dan sebuah tongkat besi dengan gerakan mengeluarkan angin hebat menyelonong di antara kedua orang yang sedang bertempur itu. Ong Molin yang sudah hampir tak berdanya segera meloncat ke belakang. Si Tosu dengan muka merah karena marah memandang orang yang mengganggu perkelayannya. Ternyata yang datang dan memisah dengan menggunakan tongkat besi itu adalah seorang Hwe Sio, pendeta, gunung yang sudah tua dan bermata tajam. Alisnya sudah putih sehingga ia nampak alim dan agung sekali. Maaf, maaf, demikian Hwe Sio itu menjura merangkapkan kedua tangan. Harap Jiwi suka memaafkan Pinto, yang telah mengganggu Jiwi, Chuan berdua, yang sedang bermain-main sehingga Pincheng, saya, mengurangi kegembiraan Jiwi. Tapi karena Pincheng lihat bahwa kedua senjata Jiwi tiada bermata, maka Pincheng khawatir men-main ini bisa membahayakan. Pau Hiap Tojin sungguh pun sangat penasaran dan ingin memaki, tapi melihat yang mengganggu adalah seorang Hwe Sio dan ia sendiri pun termasuk golongan pertapa, maka dengan senyum paksa ia balas menjura dan berkata, Lo Suhu sangat baik hati. Mohon tanya nama julukan Lo Suhu yang besar. Pincheng dipanggil orang Huat Kong, seorang penunggu kelenteng yang tak ternama, kemudian Hwe Sio itu berpaling kepada Ong Molin sahabat baik, mengapa engkau sampai bertempur dengan seorang suci seperti Toti yang ini orang suci? Bah, ia seorang perampok. Suhu jangan kena dikelabuhi, Toti adalah seorang piausu yang kena dirampok oleh perampok sibu itu, jari tangannya menunjuk ke arah Bukiat. Kemudian ia dan Toti bertempur, tapi mendadak datang Toti ini membelanya bahkan akan membagi-bagi barangku. Coba Lo Suhu pikir, adilkah itu ha, ha? Engkau seperti seorang kanak-kanak yang merengek-rengek minta air susu, orang Siong menyindir Tosu itu, kemudian ia menghadapi Huat Hong. Aku percaya penuh bahwa Toti sebagai orang beribadah takkan mencampuri urusan orang lain, katanya. Omi Tohut. Tidak sekali-kali Pincheng mau mencampuri, dan demikian juga Lo Suhu sebagai orang budiman tentu mengenal pula keadilan, maka melihat keadaan sekarang ini, Pincheng harap Toyo suka memandang muka Pincheng dan mengembalikan barang-barang tuan-ong, kata Huat Hong dengan suara manis. Hwesu gundul. Jangan mengimpi. Apa kau kira aku takut padamu? Pendeknya aku takkan mengembalikan barang-barang itu, habis kau mau apa inilah tantangan hebat yang sangat menghina, tapi Huat Hong sudah cukup kuat batinnya sehingga ia hanya tersenyum. Kalau begitu, terpaksa Pincheng campur tangan, majulah si Tosu berteriak dan ketika ia melihat Hwesu itu tetap berdiri tak bergerak sambil tersenyum-senyum bahkan menancapkan tongkat besinya di atas tanah, ia menjadi marah dan segera menerjang dengan hebat. Serangannya sangat lihai karena begitu menyerang ia sudah menggunakan ilmunya Hun King Chow Kut dan bergerak dengan tipu iblis murka menyambar nyawa. Tipu ini kejam dan telengas sekali, kedua tangan bergerak berbareng, yang kanan menotok iga, yang kiri mencengkeram anggau terahasialawan. Karena datangnya serangan cepat dan penuh tenaga, Huat Hong tak berani berlaku ayal, ia berkelit ke kiri menolak tangan kanan musuhnya, tapi serangan cengkeraman tangan kiri yang hendak ditangkis itu tiba-tiba berubah. Pau Hiap Tojin yang lihai dengan cepat-cepat merubah serangan sebelum gerakannya habis. Tangan kiri yang tadinya akan mencengkeram kini berubah menjadi kepalan dan langsung menghantam perut lawan dengan kerasnya. Tidak ada jalan lain bagi Huat Hong Hwesyo selain menggunakan seluruh tenaga tangan kanannya untuk menubruk kepalan itu. Dua kepalan tangan beradu dengan mengeluarkan suara duk, dan kedua-duanya terhuyung-huyung ke belakang, tapi Huat Hong merasa kepalan tangannya perih. Ia tahu bahwa tenaga lawannya tak di bawah tenaganya sendiri, maka ia berlaku sangat hati-hati, berdiri menanti datangnya serangan lawan. Huwesyo keparat, bersedialah untuk mampus, teriaksi Tosuliai sambil maju perlahan-lahan, sikapnya menyeramkan. Tapi tiba-tiba entah dari pohon mana, dari atas melayang turun tubuh seorang gadis kecil dengan gerakan ringan dan gesit sekali bagaikan seekor burung. Gadis itu langsung menghampiri Huat Hong dan berdiri membelakangi si Tosuliai. Ia menjura memberi hormat kepada Huat Hong dengan berkata, Huat Hong Su Heng, terimalah hormatnya semuimu Huat Hong Hwesyo kemekmek dan untuk sesaat menjadi bingung, tapi si gadis cilik tak memberi kesempatan padanya untuk menyatakan keheranannya, lalu melanjutkan kata-katanya. Silakan mundur, Su Heng, biarlah si Aumoi menghadapi Tosuliai ini. Huat Hong memang segan berkelahi, pertama-tama ia tak suka bermusuhan, kedua ia memang sudah bersumpah takkan membunuh manusia, maka bagaimana ia akan dapat melawan Tosuliai itu tanpa melancarkan serangan-serangan Lihai karena takut menewaskan musuh. Ia melihat gerakan gadis itu cukup gesit, maka biarlah untuk sementara gadis itu mewakilinya, kalau kiranya terdesak nanti, tentu ia takkan tinggal diam. Pau Hiap Tojin yang tadinya sudah siap sedia menyerang Huat Hong, melihat datangnya si Nona, hatinya seakan-akan berhenti memukul. Kedua matanya terbelalak menatap wajah gadis itu dan mulutnya tak dapat berkata-kata. Ia kagum sekali melihat kecantikan Nona itu. Baginya seakan-akan gadis itu adalah seorang Dewi yang baru turun dari kahyangan. Ketika mendengar suara Nona itu, barulah ia tersadar dan berdiri tersenyum-senyum, sama sekali tidak marah mendengar ia dikatakan Tosu berdebah. Eh, eh, sungguh dunia ini aneh. Tak kunyana sama sekali Huat Hong Suhu yang sudah begitu tua mempunyai sumboi begini muda dan begini manis. Hektometer, engkau beruntung sekali, Huat Hong Suhu. Ia tadinya terkejut juga melihat gerakan gadis itu yang ringan dan gesit, tapi setelah mendengar bahwa gadis itu tak lain hanya sumoy, adik seperguruan perempuan, dari Huat Hong, maka timbul keberaniannya. Sedangkan Huat Hong sendiri, Suheng, kakak seperguruan, gadis itu, masih tak mampu menandingi kelihayannya, apapula sumoynya yang masih kecil dan halus kulitnya ini. Tosu siluman, aku tahu engkau adalah penjelmaan siluman kura-kura karena mukamu hampir menyerupai kura-kura, jangan banyak cakap. Aku lihat Suhengku tak pantas bertempur dengan kau, karena engkau terlampau rendah untuk bertempur dengannya. Aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkanmu ha, ha, ha. Tidak hanya cantik, tapi juga pandai bicara. Engkau hendak mencoba-coba kelihayanku? Baik, baik, mari sini. Tapi ada taruannya gadis itu bukan lain ialah honlian HWA sebagaimana pembaca tentu telah dapat menduganya, timbul pula watak nakalnya dan melihat lagak si Tosu ia sudah mengarang syair pula. Tosu siluman kura-kura. Kau keluar dari lubang pecomberan, membawa bau busuk tiada terkira. Membawa lagak imam suci dan bijaksana. Tapi sekali kura-kura tetap kura-kura menghadapi nonamu engkau banyak tingkah. Tunggu kepalanku nanti bikin kepalamu pecah. Kata-kata ini diucapkan dengan lagu suara yang merdu dan lucu, sehingga para piaw sumau tak mau tersenyum geli, hanya huat hong hwesio yang merasa heran dan tak puas akan tingkah laku gadis yang natal ini. Ha, ha. Engkau pandai sekali, nona manis. Sekarang mari kita tetapkan taruhannya. Jika engkau dapat melawan aku lebih dari 20 jurus saja, aku menerima kalah. Tapi kalau belum 20 jurus, engkau sudah kalah, maka kau harus berikan lian hw amerah di atas kepalamu itu padaku dan selama 3 hari engkau harus menjadi pelayanku. Jangan khawatir, pekerjaanmu takkan berat, bahkan menyenangkan sekali Tosu tersesat membentak hawat hong melihat kekurang ajaran si Tosu. Tetapi lian hw segera mencegah suhengnya dan berkata, Suheng, biarkan semuimu kali menghadapi kura-kura busuk ini. Eh, kura-kura siluman, baik ku terima taruhanmu itu, tapi jika engkau yang kalah bagaimana ha, ha, ha. Aku kalah? Ah, kalau aku sampai kalah, biarlah kau tetapkan sendiri taruhanmu, han lian hw memandang sekeliling mencari bahan kenakalannya. Tiba-tiba ia melihat ke arah kuda para piaw suh dan berkata tersenyum manis. Karena kura-kura suka makan kotoran, maka jika kau yang kalah, engkau harus makan tahi kuda itu. Bagaimana Pau Hiap Tojin belum pernah dihina orang sedemikian hebat, kalau yang menghinanya bukan gadis secantik itu, pasti ia takkan dapat menahan bukannya lagi. Tapi ia hanya tersenyum kecut dan berkata, baik, baik. Nah, perlihatkanlah ajaran-ajaran gurumu ia memasang besi, kuda-kuda, dan membuka jurus naga bumi mengancam, menekuk lutut kanannya ke bawah pantatnya yang menempel di belakang tumit. Kaki kirinya dilonjorkan lempeng ke sebelah kiri, matanya memandang ke arah nona itu dengan gaya yang aksi sekali dan pandangan metu yang kurang ajar sambil mulutnya yang kempat tersenyum selum. Seranglah, nona manis katanya jenaka. Semua orang yang berada di situ adalah ahli-ahli silat belaka dan maklum akan kelihayan sikap gerakan ini, suatu sikap yang sukar sekali untuk diserang, apalagi mengingat akan kelihayan sepuluh. Jari tangan si Tosu. Tapi Honlian Hwa seakan-akan tidak mengerti akan berbahayanya kuda-kuda si Tosu dan maju menghampiri dengan sembarangan. Tiba-tiba ia menyerang sembarangan pula dengan pukulan tangan kanan dalam tipu gau yang koksit, kambing kelaparan tubruk makanan. Tipu ini adalah tipu biasa saja yaitu ia menyerang ke arah depan dengan tangan terbuka. Semua orang kecewa melihat serangan yang sama sekali tidak berbahaya ini dan bahkan Huat Hong Hwa Seul yang melihat kelemahan gadis itu mulai hilang kepercayaannya dan menyesal mengapa ia membiarkan gadis itu menghadapi bahaya besar. Si Tosu pun memandang rendah sekali. Ia tertawa bergelap menanti datangnya serangan. Ketika tangan gadis itu sudah datang dekat ke arah kepalanya, tiba-tiba ia meloncat berdiri dan kini kedua kakinya berada dalam sikap Chiang Chi Pou, terus ia ulur tangan kirinya menyambut tangan Lian Hwa yang menyerang untuk menangkapnya sedangkan tangan kanannya terulur maju ke arah dada Lian Hwa. Gerakan ini selain kurang ajar pun berbahaya sekali. Semua orang khawatir. Tapi tak terduga sama sekali, gadis itu menarik kembali tangan kanannya sambil tertawa nyaring tangan kirinya menyelonong ke arah leher lawan sambil miringkan tubuh menghindari cengkeraman ke arah dadanya. Si Tosu terkejut, karena tak ia sangka gerakan gadis itu demikian cepatnya. Ia segera memutar tubuh memiringkan kepala, tapi tiba-tiba Lian Hwa sudah merobah pula gerakannya sambil meloncat ke samping dan mulutnya berkata nyaring, jurus ke satu tiba-tiba kaki kirinya menendang dengan tiba-tiba tepat mengenai pantat Si Tosu. Beluk dan Pau Hiap Tojin terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Para Piaw Su yang menonton perkelahian ini tertawa gembira. Tak mereka sangka sedikit juga gadis itu demikian lihai dan cepat gerakannya, sedangkan ilmu pukulannya pun aneh. Atau barangkali hasil tendangan itu hanya kebetulan saja? Buktinya Si Tosu tidak terluka, hanya terhuyung ke belakang. Mereka memandang dengan hati masih agak jemas. Pau Hiap Tojin mengatur kedua kakinya lagi dan matanya mulai menjadi merah. Ia segera menubruk maju menggunakan ilmunya yang mas huria itu Hun King Chokut atau ilmu bikin putus otot dan tulang. Jari-jarinya terbuka dengan ilmu kimna hoat atau ilmu menangkap, karena ia masih tidak tega melukai si gadis dan hanya ingin menangkapnya. Setelah dekat ia menggunakan tipu giokho pokyang atau harimau kemalatubruk kambing. Melihat orang menyerang kedua pundaknya, Lian Hwa menekup kedua kakinya ke bawah lalu melejit melalui bawah lengan orang, kemudian sambil berlompat tangan kirinya menyambar dan pelok belakang kepala Tosu itu kena tabokan dan ia berkata mengejek. Jurus kedua si Tosu hanya merasakan kepalanya agak pusing yang menambahkan kemarahannya. Sebenarnya, di luar taunya orang, kalau Lian Hwa mau, tendangannya tadipun sudah cukup untuk merobohkan musuhnya, apalagi tabokan yang kedua ini. Tapi ia sengaja menggunakan sedikit tenaga saja, karena wataknya yang jenaka membuat ia ingin mempermainkan si Tosu Jahanam itu. Demikianlah, dengan menggunakan ginkangnya yang luar biasa ia melayani si Tosu dengan menggunakan gansilwi yakmo sinci yang yaitu ilmu silat dengan kepalan lemas dan dengan ilmu lompat ke sana kemarian susip pansian atau burung wale terbang jumpalitan, ia berhasil dalam setiap jurus menambok muka, menyentil telinga, mendorong, menendang, bahkan ketika mereka telah bertempur 19 jurus dan ia berhasil mempermainkan musuh sampai 19 kali, ia melakukan pukulan terakhir. Ketika Pau Hiap Tojin yang sudah menjadi murka melakukan serangan dengan tipu dari Pahat Kwa Mui yang liai dan mematikan, yaitu dengan kedua tangan mencengkeram ke arah kepala Lian Hwa dan disusul tendangan ke perut. Lian Hwa menggunakan sebelah tangan kiri menahan kedua tangan Tosu itu. Ketika dua lengan yang berbulu itu beradu dengan lengan gadis yang halus, tenaga dalam si Tosu membalik membuat sekujur badannya kesemutan. Sebelum kakinya menyambar perut Lian Hwa, gadis itu menggunakan ujung kaki kirinya menotol lutut musuhnya sehingga kaki yang menendang itu turun kembali tak berdaya dan lemas, kemudian secepat kilat sehingga orang-orang tak dapat melihat betapa ia bergerak, jari tangan kanannya telah menotolk dengan totokan suset ciu ke arah jalan darah Hau Ucin Hiat. Si Tosu terkejut hendak berkelip, tapi ia kalah cepat-cepat, totokan tepat mengenai urat Hau Ucin Hiat dan disitu ia berdiri kaku bagaikan patung dengan kedua tangan menempel pada tangan kiri Lian Hwa. Tosu terdengar suara tertawa dan sorakan semua Piaw Su disitu. Nah, nonamu ternyata sanggup melawan sampai 20 jurus dan kau telah kalah. Sekarang engkau harus membayar hutangmu dalam taruhan tadi Lian Hwa memungut sebuah golok yang menggeletak di bawah. Huat Hong Hwa Sio kaget dan hendak melarang gadis itu yang dikiranya akan membunuh Pau Hiat Tojin. Tapi Lian Hwa tidak menghampiri si Tosu, bahkan pergi menuju ke kumpulan kuda. Dengan golok yang dipungutnya itu ia menyendok tahi kuda dan dari tempat itu juga ia mengayun goloknya. Tahi kuda di ujung golok meluncur terbang ke arah si Tosu dan tepat mengenai mukanya. Tak sedikit tahi kuda yang masih basah dan hangat itu memasuki mulut dan hidungnya. Kembali semua orang bersorak ramai. Tapi Huat Hong Hwa Sio makin tak senang. Ia menganggap gadis itu keterlaluan dan perbuatannya tak pantas. Maka segera ia menghampiri gadis yang masih berdiri tertawa-tawa dengan suara nyaring. Eh, nona, kau tadi berkata bahwa aku ini suhenmu. Tapi sepanjang ingatanku, aku belum pernah mempunyai sumoy. Apalagi sekecil nona ini, coba terangkan padaku. Lian Hwa Aheran mendengar suara Ho Sio itu agak kurang senang. Huat Hong Suheng, lupakah Suheng ketika sepuluh tahun yang lampau Suheng menolong seorang anak perempuan? Huat Hong ternganga. Jadi, engkau ini, anak itu, si Lian Hwa Aheran Lian Hwa mengangguk sambil tersenyum. Oh, oh, sudah kusangka, Ho Sio tua itu berkata terharu. Apa, Suheng tanya gadis itu. Huat Hong sebenarnya akan berkata, sudah kusangka bahwa tabiat supek yang aneh itu akan menular padanya. Tapi ia hanya melanjutkan, sudah kusangka engkau akan mewarisi kepandayan tinggi dan aneh. Aku girang sekali Sumoy, namun ia masih merasa canggung untuk menyebut Sumoy, adik seperguruan, kepada gadis kecil ini. Hati Huat Hong girang melihat gadis yatim piatu itu kini telah memiliki kepandayan yang begitu liai, tapi sebaliknya ia khawatir melihat kenakalannya. Ia masih saja merasa kurang senang, maka tanpa berkata sesuatu lagi ia menghampiri Pau Hian Tojin yang masih berdiri bagaikan patung. Ia mengulurkan lengan kanan dan menggunakan jarinya menepuk punggung tosu itu untuk memunahkan totokan Lian Hwa A. Tetapi sungguh heran, usahanya tak berhasil. Huat Hong Hwesho merasa aneh dan malu karena di situ banyak para piaw su dan orang-orang kalangan rimba hijau, perampok, tengah melihat perbuatannya. Dengan penasaran dia mencoba lagi dan kali ini berhasil. Tapi hal ini bahkan membuat Huat Hong makin merasa heran, karena jelas terlihat olehnya bahwa yang menyembuhkan Pau Hian Tojin bukanlah tepukan tangannya, tapi adalah sebutir batu kecil yang berkelebat dan mengenai iga tosu itu. Ia maklum bahwa Lian Hwa A telah dengan diam-diam membantunya memunahkan totokannya sendiri yang aneh itu. Huat Hong merasa kagum dan berbareng bersyukur bahwa gadis itu ternyata mempunyai cukup liang sim, kebajikan, dan menjaga suhengnya dari malu. Pau Hiap Tojin dengan wajah merah karena malu membersihkan tahi kuda dari mukanya, lalu menjurah kepada Huat Hong Hwesho. Sungguh pintu, saya, tidak melihat gunung Taesan di depan metu dan tak kenal kebodohan sendiri. Mohon keterangan nama sumoimu yang gagah itu, hem, Pau Hiap Tohing, saudara, perlu apa memperdalam permusuhan? Siu Heng adalah seorang pertapa, mengapa mencemarkan nama kaummu sendiri dengan ikut mencampuri urusan harta dunia tegur huat Hong Hwesho? Jawaban ini membuat Pau Hiap Tojin menjadi marah. Apakah kalian takut akan pembalasan ku tanyanya dengan suara menyindir? Tiba-tiba liang Hwesho menghampiri mereka dan dengan senyum manis berkata, Eh, Tosu Palsu! Siapa yang takut pembalasanmu? Engkau manusia jahat yang mencari celaka sendiri. Setelah kamu mendapat pelajaran bukannya menjadi insyaf akan keburukan sendiri bahkan mau tanam permusuhan. Boleh, boleh. Dengarlah, aku bernama Han Lian Hwesho dan aku selalu akan siap sedia menghadapi pembalasanmu. Kau boleh belajar seratus tahun lagi ucapan ini sungguh sombong dan huat Hong memandang sumoynya dengan marah. Melihat pandangan Su Hengnya, kakak seperguruan, Lian Hwesho terkejut dan menutup mulutnya dengan heran. Pau Hiat To Heng jangan hiraukan sumoy, ia masih kanak-kanak, kata huat Hong. Tapi kata-kata ini bahkan menusuk perasaan Tosu itu karena mengingatkannya betapa namanya yang telah terkenal di kalangan Kang O'o itu kini tiba-tiba jatuh rendah sekali dan disapu lenyap oleh seorang gadis kecil tak terkenal. Kalau yang menjatuhkannya itu seorang Kang O'o ternama, ia takkan penasaran, tapi gadis ini baru saja muncul dan lagaknya masih seperti kanak-kanak. Namun ia dijadikan seperti tikus dengan kucing. Maka mendengar ucapan huat Hong tadi, ia makin marah lalu dengan mengeluarkan suara mendengus ia memutar tubuhnya dan berjalan pergi dengan tindakan lebar. Lian Hwa hampir tak dapat menahan gelak tawanya karena geli hati tapi ia hanya mengerling ke arah suhengnya dengan senyum dikulum. Huat Hong Hwa Sio lalu memandang kepada Oe I Coa Ong Molin si ular kuning dan berkata, Nah, Cuon Bu dan Cuon Ong berdua sekarang pandanglah muka Pincheng dan habiskan permusuhan ini, si ular kuning menjurah, Terima kasih atas pertolongan Su Hu dan Sio Chia, Nona. Tentu saja Sio Teh, saya, akan habiskan pertikaian ini asal saja saudara Bukyat mau mengembalikan barang-barang tanggungan Piau kami. Lo Su Hu kiranya maklum bahwa nama baik Piau Piam, kantor ekspedisi, merupakan mengkognasi bagi kami sekalian Piau Su. Ia melirik ke arah Bukyat dan kawan-kawannya yang berdiri dengan lemas karena tiada harapan melawan lagi setelah kini disitu ada Huat Hong Hwa Sio dan semuanya yang kosen. Huat Hong dengan suara halus memujuk Bukyat untuk mengembalikan barang-barang itu hingga terpaksa si Tawon Hitam menjawab, Mengingat kepada Lo Su Hu, apa boleh buat barang itu saya kembalikan kepada saudara Ong, Ia lalu memberi tanda dengan suitan dan dari dalam rimba keluar beberapa orang mendorong gerobak terisi lima peti besar barang-barang berharga yang diperebutkan itu. Setelah mengaturkan terima kasih, kawanan Piau Su meninggalkan tempat itu dengan gembira. Huat Hong dan Lian Hwa juga pergi ke jurusan lain, diawasi oleh Bukyat dan kawan-kawannya dengan hati mendongkol. Su Heng, saya membawa surat suhu amarhum untukmu, kata Lian Hwa yang merasa tak enak hati melihat Su Hengnya diam saja seakan-akan tak perdulikan padanya. Amarhum. Jadi supek sudah Huat Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kaget dan terharu. Lian Hwa mengangguk dan tak terasa dari kedua matanya mengalir air mata. Huat Hong Hwa Sio segera mengajaknya berhenti dan duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia membuka surat supeknya, paman guru, lalu membaca dengan sikap hormat. Kemudian ia memandang sumoinya yang masih termenung sedih, lalu menghela nafas. Sumoi tenangkan hatimu. Semua orang kalau sudah tiba masanya tentu mati. Hal kematian supek tak perlu disedihkan benar, karena supek telah dipanggil pulang oleh Tian Yang Maha Kuasa. Lebih baik sekarang kita bicarakan masa depan. Sumoi kini telah turun gunung dan, dan, kemanakah tujuanmu sekarang Lian Hwa memandang Su Hengnya dengan sedih? Wajah Hwa Sio tua yang jernih dan sopan itu menimbulkan kepercayaan dan ia sejak tadi sudah merasa seakan-akan berhadapan dengan keluarga sendiri. Kini mendapat pertanyaan demikian, ia menjadi sedih dan bingung. Ia hanya dapat menggeleng-geleng kepalanya yang cantik itu dan air matanya kembali mengalir ke atas kedua pipinya. Aku tidak tahu, Su Heng, aku tidak tahu, hanya inilah jawabannya dengan suara pilu. Jangan bersedih, Sumoi, Wat Hong menghibur sambil menepuk-nepuk tangannya. Baik ku katakan terus terang. Su Heng meminta supaya aku membimbingmu memasuki dunia yang agaknya masih asing bagimu, Lian Hwa segera menjura di depan Su Hengnya. Terima kasih, Su Heng. Memang Su Heng telah pesan supaya aku menurut segala petunjukmu. Mulai sekarang, Su Henglah menjadi pengganti Su Huku, melihat gadis itu menjura berulang-ulang sambil berlinang air mata, mau tak mau Wat Hong Hwa Sio merasa terharu juga. Bagaimanapun, dia sendirilah yang pertama-tama menolong Lian Hwa. Sumoi, aku suka mendidikmu asal saja kau mau berjanji, janji apa, Su Heng? Biar harus masuk ke lautan api, pasti akan ku jalani asal saja Su Heng mau memberi petunjuk-petunjuk padaku dan mau pula membawaku ke tempat orangtuaku, sampai di sini kembali air matanya mengucur. Wat Hong menganggup maklum. Aku mengerti, Sumoi. Engkau sebagai seorang anak yang uhau, berbakti, tentu ingin sekali tahu keadaan orangtuamu. Tapi karena tempat itu jauh dan kau belum ada pengalaman merantau dan bertemu dengan orang-orang Kang Ou, maka kini belum waktunya bagimu untuk pergi. Janji itu demikian, Sumoi. Terus terang kuakui bahwa dalam hal ilmu silat, aku ketinggalan jauh holahmu. Hal ini segera ku ketahui ketika kau bertempur dengan Pau Hiyap Tojin tadi. Maka dalam hal ilmu silat, jangan harap untuk minta petunjukku lagi. Hanya dalam tata cara kesopanan dan perilaku yang sesuai dengan dunia ramai, kiranya dapat engkau meniruku. Tapi setelah mulai sekarang engkau ikut aku di dalam segala hal engkau harus menurut kata-kataku. Tidak boleh kau membawa kehendak sendiri. Sanggupkah kau Sumoi Lian Hwa segera memberi hormat menganggup-anggup? Sanggup Su Heng. Aku sanggup. Nah, marilah kita pulang ke kelentengku lebih dulu. Huat Hong Hwa Sio bangun berdiri dan mereka berdua lalu menggunakan ilmu lari cepat menuju ke Bukit Boklun San di mana terdapat kelenteng dan hotong yang didiami oleh Huat Hong Hwa Sio. Setibanya di kelenteng tersebut, Huat Hong lalu menceritakan riwayat Hong Gun Lin, ayah Lian Hwa yang terbunuh mati oleh Bong Heng Kian dan bagaimana ibunya juga telah membunuh diri ketika ditawan Bong Kong Cuyang Jahanam itu, serta bagaimana Lian Hwa ditolong oleh Huat Hong dan perjumpaan mereka dengan Sio Kiam Koy Jin Ong Lun, gurunya Lian Hwa. Mendengar nasib kedua orang tuanya, Lian Hwa menangis sedih, kemudian dengan gemas dan marah-marah ia tiba-tiba mencabut pedangnya hingga mengeluarkan sinar gemerlapan. Hi Sumoy, kau mau apa? Tanya Huat Hong, heran. Lian Hwa tidak menjawab, hanya sepasang matanya saja mengeluarkan sinar berkeredep seakan-akan berapi, kemudian tanpa menjawab sesuatu, tubuhnya melesat ke arah luar kelenteng. Sumoy, tunggu Huat Hong meloncat keluar pula mengejar. Tapi Lian Hwa tak perdulikan teriakannya dan lari terus. Huat Hong terpaksa harus menggunakan seluruh kepandainya lari cepat untuk dapat mengejar Sumoy yang gesit dan cepat gerakannya itu. Namun ia masih saja tertinggal hingga ia menjadi sangat gugup. Sumoy, ingat janjimu kembali ia berteriak. Lian Hwa menengok sebentar, mukanya merah dan penuh air matu yang membasahi kedua pipinya, kemudian ia lari lagi. Sumoy, kemana engkau pergi? Kau belum tahu di mana tempat tinggal musuhmu itu memang tadi. Huat Hong belum menceritakan tentang kampung tempat tinggal orang tuanya dan Bong Kong Chu, musuhnya. Mendengar ini, Lian Hwa berhenti dan duduk mendeprok di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh. Huat Hong Hwa Syu dengan nafas agak sengal-sengal sampai ke tempat itu dan berdiri di depan Lian Hwa dengan wajah bengis tapi dengan hati penuh rasa iba. Sumoy ternyata engkau belum dapat mengendalikan gelora hatimu. Adatmu ini sungguh tidak menguntungkan sama sekali. Bukankah kau tadi sudah berjanji akan menurut kata-kataku? Lupakah kau akan pesan suhumu sendiri? Suara ini sangat tegas dan bengis. Han Lian Hwa mengangkat kepala memandang suhengnya kemudian tiba-tiba ia menubruk kaki suhengnya sambil menangis sedih. Mulutnya berkata lemah, Suheng, ampunkan aku, lalu ia roboh pingsan. Huat Hong Hwa Syu menjadi bingung. Tanpa sungkan, seperti seorang ayah kepada anaknya, ia mendukung semuanya dan berlari ke kelenteng. Ternyata tubuh Lian Hwa sangat panas, napasnya memburu. Seminggu lamanya Lian Hwa jatuh sakit. Badannya panas dan ia selalu mengigau memaki-maki bongkong cuh dan mengancam hendak mencincang badannya sampai hancur, lalu ia menangis terseduh-seduh sambil menyebut-nyebut ibu dan ayahnya. Ternyata gadis sejak kecilnya selalu gembira bahagia tak kenal artinya susah itu kali ini menerima pukulan batin yang terlampau berat hingga perasaannya sangat tertekan membuat tubuhnya menjadi sakit. Selama itu Huat Hong Hwa Syu selalu menghiburnya dengan sabar dan segala keperluan semuanya itu dicukupinya dengan hati-hati dengan bantuan beberapa orang Hwa Syu kecil pengurus kelentengnya. Setelah Lian Hwa sembuh, Huat Hong menasihatinya dengan suara tenang, sumoy, dengarlah kataku baik-baik. Tentang hal membalas dendam itu memang sudah menjadi kewajibanmu. Tapi segala tindakan itu harus diatur sebaik-baiknya. Jangan hanya menurutkan hati yang penuh nafsu, karena tindakan yang berdasarkan nafsu itu hanya akan menggelapkan pikiranmu hingga segala perbuatanmu takkan berhasil baik. Sekarang engkau belajarlah sabar dan sebagaimana yang dikehendaki suhumu, engkau harus tinggal dulu di sini beberapa lama untuk belajar mengerti tentang kera-kera kesopanan dan lain-lain yang perlu diketahui oleh wanita seperti engkau. Kemudian setelah kuanggap sudah tiba saatnya, maka tentu engkau akan ku beritahu tempat musuh-musuhmu itu dan kau ku perkenankan pergi mencari dan membalaskan sakit hati orang tuamu. Lian Hwa terpaksa menurutkan kata-kata suhengnya, sungguh pun sukar sekali baginya untuk bersabar. Demikianlah, sejak hari itu Lian Hwa tinggal di sebelah kamar di dalam kelenteng itu dan mendengarkan petunjuk-petunjuk suhengnya yang luas pengalamannya tentang keadaan di kalangan kengau dan aturan-aturan yang bersangkutan dengan penghidupan dunia ramai. Tak lupa Wat Hong mengajar semuanya tentang sikap seorang gadis yang sopan dan mengenal aturan. Maka mengertilah kini Lian Hwa bahwa sikapnya baru-baru ini sebenarnya tidak patut. Karena menurut ajaran suhengnya, tak pantaslah seorang gadis seperti dia tertawa keras di depan umum. Lebih tidak pantas pula duduk semeja dengan seorang laki-laki yang belum dikenalnya seperti telah ia lakukan ketika berjumpa dengan pengbong si kuda hitam dulu. Ia merasa malu mengenang itu semua, tapi di dalam hatinya ada juga rasa penasaran. Mengapa kalau laki-laki boleh saja bersikap sembarangan, tapi kalau wanita harus demikian banyak aturan-aturan? Sayang aku bukan laki-laki, demikian pikirnya. Ketika ia menanyakan kepada suhengnya tentang pengalamannya dengan pengbong, maka secara terus terang Wat Hong yang maklum bahwa semuanya itu benar-benar masih hijau lalu menerangkan bahwa laki-laki bernama pengbong itu adalah seorang yang kurang ajar. Bahwa maksudnya mengajak rian HWA makan bersama-sama bukanlah keluar dari hati jujur dan suci, tapi mengandung kekurang ajaran. Sumui hati-hatilah terhadap laki-laki yang kurang ajar seperti itu. Hati-hati terhadap segala macam laki-laki yang mudah saja menegur seorang wanita yang tak dikenalnya, kecuali kalau teguran itu memang beralasan. Banyak orang laki-laki kurang ajar macam itu yang akan kau temui dalam perjalananmu kelak, merah wajah lian HWA setelah dapat menangkap maksud suhengnya, sungguhpun ia masih bodoh namun perasaan gadisnya membisiki nuraninya, membuat ia mengerti apakah arti kekurang ajaran laki-laki. Dengan tak disengaja mulutnya berkata, ah, kalau begitu semua laki-laki tak dapat dipercaya dan kurang ajar, suhengnya menatap tajam, membuat ia insyaf telah kelepasan bicara, tak ingat bahwa suhengnya pun seorang laki-laki. Muka lian HWA makin merah dan buru-buru ia berkata, maaf, suheng. Bukan maksudku semua laki-laki, ada kecualinya seperti suheng, suhu dan orang-orang seperti para hwasyo di kelenteng ini, kata-katanya ini membuat Huat Hong hwasyo tertawa bergelak-gelak. Pada saat itu, tiba-tiba seorang hwasyo pelayan datang menghadap Huat Hong dan melaporkan bahwa di luar ada seorang tamu. Huat Hong segera keluar dan ternyata tamu itu adalah Lin Piao, kepala penjaga keamanan di kampung Pian Bong Kitsun yang terletak kurang lebih hanya 10 li dari kelenteng Ban Hotong dan termasuk sebuah kampung terbesar di kaki bukit Boklunsan itu. Lin Piao adalah seorang bekas guru silat yang dijuluki orang kepalan baja karena ia terkenal dengan tenaganya yang besar dan kepalan tangannya dengan mudah dapat menembus tembok. Huat Hong hwasyo menyambut kedatangan Lin Piao dengan hormat dan ramah karena ia telah mengenal dan tahu bahwa Lin Piao adalah seorang gagah yang jujur. Bahkan ia pernah memberi petunjuk tentang ilmu pukulan kepadanya, sehingga boleh juga disebut bahwa Lin Piao adalah setengah muridnya. Lin Piao juga sangat mengindahkan kepada kepala huwasyo kelenteng Ban Hotong itu. Maka begitu berjumpa, segera ia menjura dengan sangat hormatnya dan berkata, Lo suhu, bagaimanakah keadaan di sini? Siaw te harap saja lo suhu dalam selamat dan tenang, terima kasih, Lin Lao te, lo huw, aku orang tua, baik-baik saja. Dan bagaimana dengan pekerjaan lu? Beres dan lancar bukan tapi Lin Piao hanya tersenyum esam. Huat Hong hwasyo heran melihat perubahan wajah Lin Piao yang tak sari-sarinya itu. Ia maklum pasti ada sesuatu yang tidak beres. Maka setelah seorang pelayan mengeluarkan hidangan teh, ia pesan agar mereka berdua jangan diganggu. Lin Lao te, kita bukan orang yang baru saling mengenal. Maka melihat wajahmu, pasti ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Harap Lao te, Anda, katakan terus terang, Lin Piao mengucap terima kasih, dan menghela nafas lega. Kemudian menceritakan keadaannya yang membuat hatinya bingung seperti di bawah ini. Kampung Pian Bongkitsung adalah sebuah kampung yang cukup besar dan ramai. Banyak toko-toko, kedai arak dan rumah obat terdapat di sepanjang jalan kampung itu. Bahkan di situ terdapat pula empat buah rumah penginapan yang lumayan besarnya, karena di kampung itu tak jarang dikunjungi pedagang dan orang pelancongan. Kepala kampung di situ adalah seorang Si Liu, orang baik dan ia mengatur kampungnya dengan adil sehingga ia disukai oleh rakyat di kampung itu. Liu Chung Chu, kepala kampung, mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan baru berusia 16 tahun bernama Liu Siu Hiang. Gadis ini selain pandai ilmu silap pun pandai pula mengerjakan segala macam pekerjaan tangan yang indah-indah. Hasil-hasil sulamannya terkenal di kampung itu. Tapi beberapa hari yang lalu, tiba-tiba saja awan gelap menyelimuti kampung Pian Bongkitsung yang aman tenteram itu. Tiba-tiba malah petaka menimpa dan yang pertama-tama menjadi korban adalah kepala kampung Liu sendiri. Malam peristiwa itu terjadi gelap sekali, langit hanya diterangi beberapa buah bintang yang suram. Ketika kentungan peronda berbunyi dua kali menandakan bahwa malam itu telah lewat tengah malam, tiba-tiba para penduduk yang tinggal di dekat gedung Liu Chung Chu terkejut mendengar suara jeritan wanita yang keras dan menyeramkan. Liu Chung Chu sendiri dan beberapa orang penjaga bangun dan segera berkumpul, lalu memburu ke arah suara tadi. Alangkah terkejutnya ketika mereka menghampiri kamar Liu Shochia, mereka lihat pintu kamar itu terbentang lebar. Dari situlah terdengar suara jeritan tadi. Liu Chung Chu dengan hati berdebar-debar segera memasuki kamar putrinya. Tiba-tiba para penjaga yang berada di luar kamar mendengar majikan mereka berteriak sedih. Mereka mengintai dan apakah yang terlihat? Ternyata Liu Shochia, gadis remaja yang cantik jelita itu telah roboh di atas lantai di depan ranjangnya dengan mandi darah. Sebilah pisau belati tertancap di dadanya dan keadaan pakaiannya tidak karuhan. Lin Piao sebagai kepala penjaga segera memasuki kamar itu dan ia yang telah berpengalaman begitu melihat sekilas saja keadaan gadis itu, tahulah sudah bahwa ini adalah perbuatan seorang penjahat pemetik bunga. Ia maklum penjahat itu tentu belum lari jauh, maka ia segera mengayun tubuhnya meloncat ke atas genteng dan pergi mencari-cari sambil berloncat-loncatan di atas wungan rumah orang. Ketika sampai di tembok kampung sebelah selatan, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan yang menggendong sesuatu di pundaknya terbang mendatangi ke arahnya. Lin Piao si kepalan baja cepat bersembunyi sambil mengintai. Tiba-tiba dari jurusan yang berlawanan datang pula sesosok bayangan orang yang gerakannya gesit sekali. Orang itu memegang sebilah pedang. Dua bayangan orang itu bertemu di atas sebuah wungan rumah yang tak jauh dari situ, maka Lin Piao segera mendekati dengan diam-diam sambil memasang metu dan telinganya. Ternyata olehnya bahwa bayangan itu adalah seorang wanita muda dan seorang laki-laki. Si wanita membawa sebuah kantung di pundak dan laki-laki itu memegang sebilah pedang. Mereka berdua mengenakan pakaian serba hitam, khusus pakaian jalan malam. Moi-moi, adik, bagaimana hasilmu tanya laki-laki itu? Kawannya mengangkat kantung yang digantungkan di pundaknya ke atas. Semua emas, katanya tertawa merdu. Dan kau bagaimana? Berhasilkah di gedung kepala kampung itu laki-laki itu menggelengkan kepala? Sayang, sebelum aku dapat mengambil sesuatu yang berharga, anaknya bangun dan berteriak, terpaksa ku bereskan anak gadis, bukan? Ah, lagi-lagi kau menyakiti hatiku, Koko, Kanda, karena sudah jelas bahwa inilah orang yang dicari. Lin Piao segera melompat keluar dan membentak. Bangsat cabul. Lekas menyerah kalau tak ingin mampus kedua orang itu terkejut dan perempuan itu mencabut pedangnya. Biarkan saja, moi-moi jangan ikut-ikut. Biar aku sendiri membereskan anjing ini, kata yang laki-laki. Lin Piao tak banyak bicara lagi, segera menyerang dengan goloknya. Penjahat cabul itu menangkis dengan pedangnya dan tak lama kemudian mereka berdua bertempur di atas genteng dengan hebat. Lin Piao segera mengetahui bahwa bangsat itu ilmu silatnya lihai juga, maka segera ia mengeluarkan ajaran dan petunjuk-petunjuk ahwat Kong Hwasyu. Goloknya menyambarnya yang berbagaikan kitiran angin dalam gerakan Hang Sau Pai Yap, angin menyapu daun rontok. Segera penjahat itu keteteran dan hanya dapat menangkis saja. Pada satu saat golok Lin Piao menyambar ke arah leher, lawannya menangkis dengan pedang tapi golok yang tertangkis itu terus terayun ke bawah mengarah kaki lawan dengan gerakan gesit sekali. Lawannya tak sempat menangkis, hanya berkelit melompat ke atas untuk menghindari, kaki kirinya mengirim tendangan yang dapat ditangkis pula oleh lawannya dengan tangan kiri, tapi bangsat itu menjadi sangat gugup dan terdesak. Saat yang baik ini digunakan oleh Lin Piao untuk menyerang makin hebat. Pada saat itu sudah hampir mendapat kemenangan, tiba-tiba dari belakang menyambar angin dingin dibarengi bentakan halus, pergilah kau Lin Piao terkejut bukan main karena biarpun dengan cepat ia berkelit, namun pedang yang menyerangnya dari belakang itu masih menyerempet pundaknya dan merobek bajunya. Segera ia berloncat ke sisi dan siap menghadapi musuh baru yang ternyata adalah perempuan muda itu. Hebat sekali gerakan lawan baru ini, gerakan pedangnya cepat dan lincah. Sedangkan menghadapi lawan yang tadi saja kepandainya tidak jauh selisihnya, apapula kini dikeroyok dua, maka baru bertempur beberapa jurus saja Lin Piao tak kuat menahan pula. Terpaksa ia menggunakan saat baik untuk meloncat keluar kalangan dan kabur. Kedua penjahat itu tak mengejarnya, hanya terdengar suara ketawa mengejek dari si penjahat wanita yang membuat Lin Piao merasa gemas dan marah sekali. Semenjak hari itu, maka berturut-turut beberapa rumah hartawan di kampung itu didatangi penjahat yang menggondol tidak sedikit jumlahnya uang dan emas. Dan seorang gadis si him terbunuh pula oleh penjahat cabul pemetik bunga itu. Lin Piao merasa sangat bingung dan khawatir. Ia sebagai kepala penjaga yang bertanggung jawab akan keamanan kampungnya tentu saja mendapat teguran keras dari kepala kampung. Akhirnya ia mendengar bahwa dikelenteng Ban Ho Tong kedatangan seorang gadis cantik yang tinggal di situ. Menurut keterangan seorang daripada beberapa matematanya yang sengaja disebar, gadis itu agaknya pandai silat karena datangnya membawa pedang. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan Lin Piao, tapi karena mengingat Huat Hong Hwesio, ia tidak berani bertindak serampangan. Maka setelah menceritakan hal yang menyusahkan hatinya itu ia bertanya kepada Huat Hong. Maaf, Lo Suhu. Bukan maksud Siawute untuk berlaku kurang hormat. Tapi Siawute mendengar bahwa dikelenteng Lo Suhu kedatangan tamu seorang wanita. Bolehkah kiranya Siawute mengetahui siapakah gerangan tamu itu Huat Hong tertawa geli? Ha, ha, Lin Lao Te agaknya mencurigai kelentengku Lin Piao buru-buru berdiri menjura dalam. Sekali-kali tidak, Lo Suhu. Mana berani Siawute, berlaku kurang ajar? Hanya tak lain, untuk urusan ini Siawute sungguh-sungguh mengharapkan budi kebaikan dan pertolongan Lo Suhu karena Siawute merasa tenaga sendiri tidak cakep dan lemah. Mohon kasehanlah kepadaku Lo Suhu dan juga atas nama semua penduduk kampung Pian Bong Kitsun Siawute mohon bantuan Huat Hong Hwesio segera membalas hormat. Jangan siji, sungkan, dan jangan gelisah, Lin Lao Te. Duduklah dan tunggu sebentar, Pin Cheng akan perkenalkan tamu yang kau curige itu kepadamu. Ia segera masuk ke dalam meninggalkan Lin Piao yang menanti dengan hati tidak sedap. Sebentar kemudian Huat Hong kembali, diikuti oleh Lian Hwesio. Lin Piao segera berdiri memberi hormat dan satu lirikan tajam ke arah gadis itu membuat ia yakin bahwa Lian Hwesio bukanlah wanita yang telah melukainya pada malam itu. Nah, Lin Lao Te, ini adalah tamu yang kau maksudkan itu. Ia tak lain adalah Hon Sumoy Lin Piao terkejut dan heran mendengar Huat Hong Hwesio memperkenalkan gadis itu sebagai adik seperguruannya. Segera ia memberi hormat kepada Lian Hwesio sambil berkata, Han Li Yap, mohon dimaafkan jika aku berlaku sembrono. Han Lian Hwesio membalas hormat sepantasnya. Ia tidak kikuk pula tentang kera kesopanan setelah mendapat didikan suhengnya. Sambil tersenyum ia berkata, Jangan sungkan, saudara Lin, silakan duduk. Kemudian Huat Hong menjelaskan dengan singkat tentang kedatangan Lin Piao yang minta tolong bantuan tenaga untuk menangkap kedua pengacau kampung Pian Bong Kichung. Lian Hwesio lalu menyatakan kesanggupannya pula untuk membantu usaha suhengnya menolong kampung itu. Dengan serta merta Lin Piao mengaturkan terima kasihnya, kemudian ia bermohon diri dengan hati lega. Tapi dalam hatinya tak bisa heran memikirkan bagaimana Huat Hong yang lihai ilmu silatnya itu mempunyai semua seorang gadis kecil seperti itu. Ia tak percaya gadis itu dapat mempunyai ilmu silat yang tinggi. Setelah Lin Piao pergi, Lian Hwesio yang sejak tadi telah tak sabar pula menahan hatinya, kini segera mengajukan pertanyaan kepada suhengnya. Suheng, apakah artinya penjahat pemetik bunga seperti yang diceritakan oleh Tuan Lin Piao tadi? Agak bingung juga Huat Hong Hwesio mendengar pertanyaan ini. Bagaimana ia harus menerangkan? Ia maklum bahwa sumoynya itu adalah seorang gadis yang jujur dan pulos, maka terpaksa ia menjawab juga pertanyaan yang keluar dari hati yang jujur dan betul-betul belum mengerti itu. Sumoy, kau masih ingat pengbong, laki-laki kurang ajar dulu itu? Nah, penjahat cabul ini juga seorang laki-laki kurang ajar, bahkan jauh lebih jahat daripada pengbong, tidak segan-segan membunuh wanita yang tidak sudi dijadikan kurbannya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu menangkap penjahat dan kawannya perempuan si penjuri itu. Hanya sekarang bagaimana kita harus bertindak? Kita tidak tahu sarang mereka dan juga tidak kenal wajah mereka, Han Lilian Hwa Sungguh pun kurang pengalaman, namun ia mempunyai kecerdikan otak yang luar biasa, kalau tidak demikian halnya tidak mungkin ia bisa mempelajari segala ilmu silat yang tinggi dari Ong Lun sedemikian mahirnya. Maka segera ia tersenyum dan mengemukakan siasatnya kepada Huat Kong. Su Hengnya mendengar siasat ini mula-mula mengerutkan alis, tapi kemudian mengangguk-angguk menyatakan setuju. Pada keesokan harinya, di rumah penginapan Kin Malik An yang berada di tengah-tengah kampung Pian Bong Kitsun dan merupakan penginapan yang terbesar dan paling mewah di kampung itu, datang seorang nona cantik dengan pakaian indah. Ia memilih kamar terbesar, dan karena sikapnya yang raya, maka para pelayan sangat hormat padanya. Pula, tentu saja mereka sangat senang melayani seorang nona elok seperti tamu itu. Tamu itu bukan lain ialah, Han Lilian Hwa yang mulai menjalankan siasatnya memancing harimau keluar dari guanya. Ia sengaja bermalam di hotel itu, dan pada siang harinya ia berjalan-jalan melihat-lihat telaga kecil di pinggir kampung yang menjadi pusat pelancong. Belum lama ia berjalan, matanya yang tajam melihat seorang pemuda yang sangat memperhatikan dirinya. Ketika ia masuk ke dalam sebuah rumah makan kecil di dekat telaga itu, pemuda itu pun masuk pula dan duduk tak jauh dari mejanya. Meta pemuda itu terus-menerus mengincar padanya. Lian Hwa sangat jemuh melihat lagak orang itu, tapi ia bersabar diri. Diam-diam ia perhatikan pemuda yang mencurigakan itu. Pemuda itu kira-kira berusia 25 tahun, wajahnya cakap matanya bersinar. Pakainya mewah, baju berwarna merah dan celana biru. Dari gerak-geriknya, maklumlah Lian Hwa bahwa pemuda itu seorang yang mengerti ilmu silat. Setelah puas berputar-putar, Lian Hwa kembali ke hotelnya, dan ia tahu bahwa pemuda itu diam-diam mengikutinya. Kini hati gadis itu setengah yakin bahwa inilah mungkin harimau yang dipancingnya keluar itu, maka diam-diam ia berhati-hati. Malam hari itu kebetulan terang bulan. Kamar Lian Hwa siang-siang sudah gelap, menandakan bahwa gadis itu sudah masuk tidur. Kira-kira menjelang tengah malam sesosok bayangan orang berkelebat di atas genteng rumah penginapan Kin Malikuan. Tindakan kakinya ringan dan gesit, menandakan tingginya ilmu meringankan diri orang itu. Tapi ia tidak menduga sama sekali bahwa jauh di belakangnya terdapat bayangan lain yang mengintainya bayangan seorang hwasyo gundul yang berlari dan berloncaran dengan gesit sekali. Tamu malam itu menghampiri kamar Han Lian Hwa dan dengan gerak tipu kuil yang sentian, naga setan naik ke langit, ia melayang turun dari atas genteng. Dengan hati-hati ia menghampiri jendela dan menggunakan pedangnya mencokl daun jendela terbuka. Kemudian ia meloncat masuk. Alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat, kamar itu telah kosong dan dengan cepat ia meloncat keluar lagi. Tapi ternyata di luar jendela telah menanti Han Lian Hwa yang telah bersiap-siap di luar kamar dan melihat jelas ketika penjahat itu mencokl jendelanya. Ia sengaja mendiamkan saja karena ingin menunggu penjahat itu dan ingin melihat bagaimana ker kerjanya. Penjahat cabul itu melihat ada seorang di luar jendela tanpa banyak cakap lalu meloncat ke atas genteng hendak kabur. Tapi, sungguh heran, ketika kakinya menginjak wuungan, ternyata gadis yang tadi berdiri tersenyum-senyum di bawah ternyata telah berada pula di situ, masih berdiri tersenyum mengejek. Jangan harap lari sebelum tinggalkan kepalamu kata gadis itu. Si penjahat menjadi jengkel, lebih-lebih ketika melihat bahwa gadis itu justru orang yang siang tadi ia incar dan hendak dijadikan korbannya. Jangan kurang ajar. Hayo pergi jangan menghalangi jalanku kalau tak ingin mampus bentaknya. Han Lian Hwa tersenyum. Engkau tadi mencariku, bukan? Nah, aku sudah berada di sini, kebetulan sekali, karena aku membutuhkan engkau apa katamu. Apa maksudmu penjahat itu heran? Aku butuh kepalamu. Perlu kepalamu untuk membalaskan sakit hati penduduk kampung ini, kurang ajar teriakan ini dibarungi dengan sinar pedangnya menyerang dengan sebuah tusukan berbahaya ke arah dada Lian Hwa. Hei hati-hati dengan pedangmu, kancap, bangsat nona itu bergelit lincah sambil mengejek. Setelah terpisah dari Suhengnya, maka timbulah pula kejenakaan dan kenakalannya. Tiba-tiba Wat Hong yang sejak tadi mengintai, menjadi tak sabar lagi dan loncat menghampiri. Sumoy, jangan banyak buang waktu. Tangkap dia baik, Suheng, jawab Lian Hwa. Tapi pada saat itu sebuah bayangan lain yang membawa pedang, terbang mendatangi. Jangan khawatir, Koko. Bikin mampus perempuan itu, biar aku bereskan keledai gundu ini, segera bayangan yang baru datang ini menyerang Wat Hong dengan pedangnya. Serangan berbahaya itu ditangkis oleh kebutan lengan baju Wat Hong. Terjadilah pertempuran hebat. Dua penjahat bersenjata pedang melawan Lian Hwa dan Suhengnya yang berkelahi dengan tangan kosong. Memang Wat Hong melarang Sumoynya menggunakan senjata, karena ia ingin menangkap mereka hidup-hidup. Pula ia yakin bahwa ia dan Sumoynya tak perlu menggunakan senjata melawan kedua penjahat itu. Tak disangkanya bahwa perempuan jahat yang dilawannya itu cukup lihai hingga agaknya tak mudah baginya untuk mengalahkan dengan cepat, apapula menangkapnya hidup-hidup. Di lain pihak Lian Hwa sengaja mempermainkan penjahat cabul itu. Ia bergerak-gerak bagaikan kupu-kupu limcah di antara sambaran pedang sambil memaki dan mengejek. Penjahat cabul itu makin lama makin marah dan penasaran. Ia yang bersenjata pedang dapat dipermainkan dengan begitu mudah oleh seorang gadis muda yang bertangan kosong. Hampir ia tak dapat percaya dan merasa seakan-akan bermimpi. Ia menjadi penasaran dan menyerang makin hebat. Pedangnya menusuk ke arah leher dengan tipu Hui Engbok Tio, elang terbang menyambar kelinci, tapi dengan mudah lagi-lagi Lian Hwa berkelit sambil mengejek. Kurang cepat, bangsat kecil lalu dengan lincahnya meloncat ke sebelah kanan orang itu. Si penjahat segera memutar pedangnya ke kanan menyabet dengan gerak tipu ular belang memukulkan ekornya. Tapi yang diserang hanya meloncat sedikit dan tahu-tahu gadis itu telah berada di belakangnya. Dipermainkan secara begitu, si penjahat menjadi pening dan keringatnya mengucur deras, napasnya mulai sengal-sengal. Ia menjadi penasaran dan nekat. Malam ini aku si burung hantu engkan akan mengadu nyawa dengan kawan jing betina pedangnya lalu dipakai menyerang dengan nekat. Lian Hwa tertawa dan menjawab. Malam ini aku Anglian Lihia akan mengirim kau pulang ke neraka. Ia menggunakan nama julukan itu ketika ia dengar dari suhengnya bahwa di luaran ia disebut orang Anglian Lihia. Setelah berkata demikian, maka Lian Hwa mulai mengirim serangannya yang dimatikan. Ketika pedang lawannya mengarah pinggang, ia berkelit ke samping, Tati Engkan melanjutkan serangannya dengan rejongkok dan menyabet ke arah kaki. Lian Hwa meloncat ke atas dan sebelum kakinya kembali ke bawah ia menggerakkan sedemikian rupa, merupakan tendangan maut. Kaki kirinya menotol dada penjahat itu yang segera menjerit lalu jatuh. Pedangnya terlepas dan dari mulutnya tersembur darah merah. Kemudian tubuhnya yang sudah tak berdaya itu bergulingan ke bawah akhirnya jatuh dari atas genteng. Sementara itu Huat Kong sudah mendesak musuhnya hingga perempuan jahat itu kini repot menghindari serangan-serangan Hwasiokosen itu. Ketika mendengar jeritan Engkan, ia makin bingung dan ketika Huat Kong mengirim serangan ke pertantangannya, pergelangan tangannya yang memegang pedang kena terpukul hingga pedangnya terpental dan jatuh ke atas genteng mengeluarkan suara berkerontangan. Lin Piao yang baru saja sampai ke situ berteriak, Bagus, tangkap padanya, lo suhu tapi perempuan itu dengan cepat meloncat ke bawah dan kabur dengan cepatnya. Kejar! Tangkap teriak Lin Piao yang segera mengejarnya. Lian Hwa berkata, biarkan aku merobohkannya, saudara Lin tangannya menyambar pedang penjahat perempuan yang jatuh tadi dan siap untuk dilontarkan ke arah tubuh lawan yang masih tampak. Tapi suhengnya membentak, jangan maka Lian Hwa membatalkan niatnya. Lin Piao kembali dengan percuma. Tak dapat aku mengejarnya ia menghilang dengan cepat, sayang sekali. Lo suhu mengapa lo suhu tidak mengejarnya ia menegur agak kecewa. Lin Lao Tee, tak perlu penjahat itu dikejar-kejar, dan lebih tak perlu pula ia dibunuh karena dosanya tak sangat besar. Ia hanya pencuri biasa. Yang sangat berdosa telah membunuh jiwa orang hanya penjahat yang terbunuh oleh sumoy itu, kemudian ia berkata kepada sumoynya, mari kita pulang, sumoy di tengah perjalanan pulang ke kelenteng huat Hong Hwa Sio menegur sumoynya, sebetulnya tak perlu membunuhnya, sumoy, tapi suheng, ia seorang jahat sekali. Kalau tidak dibasmi mungkin membahayakan keselamatan umum. Suhengnya hanya menghela nafas. Hektometer, biarlah karena sudah terlanjur, pula mungkin ia memang sudah pantas membalas jiwa para kurbannya. Hanya lain kali sabarlah sedikit, jangan terlampau ganas, lian Hwa hanya tunduk dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ye. Pada suatu hari, dua orang laki-laki yang berpakaian sebagai orang-orang dari kalangan persilatan dan menunggang kuda datang ke kelenteng Ban Hotong. Mereka langsung menemui Huat Hong Hwa Sio yang pada saat itu tengah bercerita kepada Han Lian Hwa tentang orang-orang ternama di kalangan Kang O. Begitu melihat Huat Hong, mereka segera berlutut dan menyebut, Suhu, guru, Huat Hong mengangkat bangun mereka dan berkata, bangun dan duduklah. Kedua orang itu bangun dan ketika pandangan mati mereka bertemu dengan lian Hwa, mereka memandang guru mereka dengan mati mengandung pertanyaan, tapi mulut mereka diam saja tidak berani bertanya. Ini adalah aku punya Sumoy, maka kalian masih terhitung sutit. Murid keponakan dari Sumoy ini mendengar ini, kedua orang itu membuka mati lebar-lebar dengan penuh keheranan, tapi karena keterangan guru mereka itu terpaksa menjura kepada lian Hwa. Karena untuk berlutut mereka sungguh merasa tidak pantas, melihat bibi guru, mereka itu tak lebih baru berusia 16 tahun. Lian Hwa cepat-cepat balas menjura dan berkata sambil tersenyum, Jiwi, kalian, janganlah menggunakan terlampau banyak peradatan, karena kita toh orang sendiri. Juga tak perlu kiranya memanggil aku dengan sebutan bibi guru segala, karena kalian jauh lebih tua dariku. Tentu hal ini akan sangat terasa janggal dan memalukan bagi Jiwi, Hwa Thong pun tertawa, Sumoy, ini adalah muridku pertama bernama Ken Lun, dan ini murid kedua bernama Bue Elyong. Mereka membuka Piao Tiam, kantor kekspedisi, di KWI Chiu, ah baru ku tahu bahwa Su Heng juga mempunyai murid-murid. Masih ada lagi kah muridmu, Su Heng masih ada seorang lagi murid perempuan bernama Siu Leun. Ialah putri seorang Chong Tok, pembesar, di KWI Chiu juga, kemudian ia memperkenalkan Lian Hwa kepada muridnya. Sukou, Bibi Guru, kalian ini adalah Ang Lian Lian Hiakon Lian Hwa, tapi nama ini sama sekali mereka belum pernah mendengarnya. Kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Ken dan saudara Bue E saja dan Jiwi pun tak perlu menyebut Bibi, sebut saja Siow Moy, adik, atau apa saja, rasanya tak pantas kalau saya menyebut Siow Moy, baiklah ku sebut Lian Hiap saja, kata Bue Elyong. Nah, cukuplah segala macam sebutan ini, mencelah Wat Hong. Tidak biasa kalian datang pada waktu begini. Ada keperluan apakah sebenarnya kedatangan kalian ini Teo Chiu, murid, berdua datang, pertama untuk mengunjungi suhu karena sudah lama tidak menghadap, dan kedua Teo Chiu membawa surat undangan untuk suhu dari Chiaobun Lyok Lung Hyong, pendekar tua, yang hendak merayakan ulang tahunnya yang kelima puluh, Ken Lung berkata sambil menyerahkan sepucuk surat undangan. Wat Hong menerima surat itu dan membaca, lalu berkata sambil tertawa gembira. Bagus, bagus. Chiaobun Lyok sigaruda kuku emas, Kim Jiao Weng, itu masih ingat kepada lo yang tak ternama, Ken Lun, engkau dan Su Te, adik seperguruan, Mubwe Elyong boleh mewakili aku pergi mengunjunginya dan antarkan suratku mengaturkan selamat. Tiba-tiba Hon Lian Hwa berkata memohon, Su Heng, bolahkah aku saja mengantarkan surat itu? Wat Kong berpaling memandang sumuinya, lalu tertawa, Hem, baik juga kalau kita pergi bersama agar kau dapat bertemu muka dengan para jagoan di kalangan Kang O. Ken Lun, biarlah kau antar saja sumbanganku dan katakan bahwa aku akan datang pada waktunya bersama seorang sumoiku, kedua murid itu berdiam di kelenteng gurunya selama tiga hari dan kemudian mereka kembali dengan membawa sepucuk surat pernyataan selamat berikut sumbangan berupa sebuah kotak kecil kuno terbuat dari kayu hitam berukiran leong, naga, yang indah dan terisi sebuah kartu merah bertulisan nama Wat Kong dan sumuinya. Setengah bulan kemudian, Wat Kong Hwa Sio mengajak sumuinya berangkat menuju ke kota Siang Kiu di Provinsi Holam, tempat kediaman Kim Jilaweng Chiaubun Liok Segaru Dekuku Emas. Karena perjalanan itu jauh dan melalui hutan-hutan, sedangkan pada masa itu keadaannya di sepanjang jalan tidak aman, maka Wat Kong Hwa Sio membawa senjatanya berupa sebatang tongkat besi yang berat, Han Lian Hwa juga membawa pedangnya Siang Leong Kiam yang digantungkan di pinggang. Mereka berdua sengaja berjalan kaki karena Wat Kong memang ingin menunjukkan tempat-tempat yang mereka lalui untuk menambah pengalaman sumuinya. Lian Hwa bukan main senangnya melakukan perjalanan kali ini karena dengan dikawani suhengnya ia bisa mendapat penerangan-penerangan jelas tentang segala yang dilihatnya. Mereka berjalan selama lima hari melalui beberapa buah kota yang menarik hati Lian Hwa. Gadis ini mengagumi bangunan ruang-rumah yang besar dan indah di sepanjang jalan. Tentu saja di sepanjang jalan pasangan ini tak luput dari perhatian orang. Wat Kong bertubuh tinggi besar berwajah angker dan agung dengan sinar matanya yang terang. Lian Hwa merupakan seorang gadis yang cantik jelita, berpakaian ringkas warna merah muda dan di atas rambutnya yang hitam gomiok itu terhias sebuah bunga teratai emas tertabur ukiran naga dengan ronce-ronce merah membuat ia tampak gagah sekali. Tiap orang bertemu dengan mereka pasti menganggap bahwa nona itu tentu murid Sihwasyu. Pada hari ke-6 mereka tiba di kota Sihwasyu. Wat Hong pernah datang ke kota itu, maka ia tidak asing lagi dengan jalan di kota itu. Ia memilih hotel Lian An sebagai tempat bermalam dan menyewa dua kamar. Keesokan harinya pagi-pagi Wat Hong dan semuanya berangkat menuju ke rumah Chiaubun Lyok yang terletak di jalan sebelah barat. Kim Chiaweng Chiaubun Lyok si Garuda Kuku Emas adalah seorang gagah yang disedani orang, karena selain berkepandaian tinggi juga terkenal seorang jujur yang menjunjung tinggi persahabatan di kalangan rimba persilatan. Ia terkenal dengan ilmu silatnya Kim Chiaw Kun, ilmu silat Garuda Emas, dan juga Kim Chiaw Kiam Hoat, ilmu pedang Garuda Emas, ilmu silat keturunan keluarga Chiaw yang ditakuti lawan dan dikagumi kawan. Terutama ilmu pedangnya yang dimainkan dengan siang kiam, pedang sepasang, sangat terkenal kelihayanya. Karena memang sejak beberapa keturunan keluarga Chiaw adalah pedagang besar dan menjadi keluarga yang kaya, maka tak heran kalau rumah keluarga Chiaw merupakan gedung besar dan luas yang sangat mendereng. Di halaman belakang gedung itu terdapat taman bunga yang luas dan di tengah-tengahnya dibangun sebuah ruangan tempat bermain silat di mana terdapat 18 macam senjata tajam bermacam-macam ukuran. Di situlah Chiaw Bun Lyok menurunkan ilmu silatnya kepada kedua puterannya yang bernama Lin Eng dan Lin Ho, masing-masing berusia 23 dan 26 tahun. Selain ilmu keturunan Kim Chiaw Kiam Hoat dan Kim Chiaw Kun, Chiaw Bun Lyok pun pandai menggunakan 18 macam senjata kaum persilatan. Pada hari itu, taman bunga gedung keluarga Chiaw penuh dengan tamu-tamu yang duduk mengelilingi meja, kurang lebih ada 100 orang tamu berkumpul di situ. Mereka sengaja datang dari berbagai tempat untuk ikut memberi hormat dan merayakan hari ulang tahun ke-50 dari Chiaw Long Hyong. Tamu-tamu itu seperti orang perantauan, ada yang seperti pendeta, pelajar dan banyak pula yang lagaknya seperti seorang pendekar silat. Ada juga beberapa orang wanita yang menggantung pedangnya di pinggang atau di belakang punggung. Tapi rata-rata mereka adalah ahli-ahli silat terkemuka. Di antara mereka yang kebanyakan adalah orang Kang Ong biasa dan berkepandayan cukupan saja, terdapat juga Lyok Chiu Sin Ho Bin Gu An Si Harimau Sakti Tangan Nam, Hak San Tai Hiapong Kue Si Pendekar dari Hak San dan Kong Sin Ek yang dijuluki orang si dewa arak atau Chiu Sian. Mereka bertiga ini telah menjegoi di kalangan Kang O dan jarang menemukan tandingan. Juga di situ hadir pula wakil-wakil dari cabang Siaw Lim Si Alah Beng San Ho Siang dan Tiap Lui In dari cabang Gobi, pula terdapat ketua Hoa San Pai yakni Pek Xiong Tosu dan dua orang muridnya. Para ahli yang telah berusia lebih dari setengah abad itu mendapat tempat kehormatan. Kemudian diratang Huat Hong Hwesyo dan Hon Lian Hwa. Tiaw Bun Lyok sendiri keluar menyambut Huat Hong yang menjadi kawan baiknya di waktu muda. Ketika mereka berjumpa dan saling memberi hormat dengan gembira, Tiaw Bun Lyok hanya mengangguk untuk membalas penghormatan Lian Hwa. Selamat bertemu, sahabatku yang baik. Mana sumoimu yang kau katakan akan ikut datang itu tanya Tiaw Bun Lyok sambil memegang lengan Huat Hong. Huat Hong tersenyum menjawab, Ha, Tiaw Tai Hiap, jangan kau orang tua mencertawakan Bin Cheng. Sumoiku ialah nona ini yang bernama Hon Lian Hwa, bukan main herannya Tiaw Bun Lyok mendengar ini, karena tadi ia sangka bahwa nona muda yang elok itu adalah murid kawannya. Segera ia menjura dengan hormat, Maafkan, maafkan, Loh sudah terlalu tua hingga tidak melihat gunung Taisan di depan mata. Silakan masuk, Li Hiap, Han Lian Hwa membalas hormatnya dan berkata manis, Jangan sungkan-sungkan Siok Hau, Paman, Tiaw Bun Lyok lalu membimbing tangan Huat Hong dan ditempatkan di bagian tempat terhormat dan menjadi satu dengan enam orang tua tersebut di atas. Di antara para tamu banyak yang sudah mengenal nama dan pribadi Huat Hong Hwa Siok, maka mereka merasa sudah sepatutnya Hwa Siokosen itu diberi tempat terhormat. Tapi gadis muda yang lemah lembut itu mengapa juga diberi tempat terhormat? Gadis itu paling hebat juga murid Huat Hong. Maka banyak di antara kaum muda yang merasa iri hati dan menganggap Tiaw Long Hiong telah berlaku menjilat dan kurang adil. Setelah semua tamu lengkap jumlahnya kecuali beberapa orang yang tak dapat datang, Tiaw Bun Lyok berdiri di tengah-tengah ruangan itu sambil mengangkat tangan memberi hormat kesekeliling, kemudian membuat sambutan singkat. Para Ciampual, sebutan menghormat kepada golongan tua yang terhormat dan sekalian Nghiong dan saudara yang terhormat. Saya mengaturkan beribu terima kasih atas kunjungan yang menyatakan kecintaan hati saudara sekalian kepada saya yang rendah. Semoga Tian, Tuhan, saja yang akan membalas kebaikan hati ini. Dan maafkanlah kiranya jika perjamuan ini kurang lengkap, kemudian pesta dimulai dengan ramai dan gembira. Sementara itu Huat Hong dengan perlahan memperkenalkan para cabang atas yang hadir di situ kepada Lian Hwa. Tiba-tiba, di tengah-tengah pesa, seorang yang duduk di bagian para muda berdiri mengajukan usul, yakni untuk menghormat tuan rumah dan untuk menambah pengetahuan yang muda, dimohon dengan hormat agar para Ciampu dan ahli yang duduk di tempat terhormat suka memberi sedikit pertunjukan ilmu silat. Usul ini disambut oleh semua hadirin dengan tepuk tangan yang riang gembira. Sudah tentu para jago tua itu merendahkan diri dan mengajukan keberatan, tapi karena permintaan itu disokong oleh seratus mulut, maka terpaksa Ciaw Bun Liok berdiri dan berkata kepada para jago tua, Cui, saya mohon dengan hormat sedila kiranya Cui berbaik hati dan meluluskan permohonan mereka itu, hitung-hitung membantu saya yang tidak mempunyai apa-apa untuk mengembirakan hati para hadirin yang mulia, Ciu Sian Kong Sin Eksi Dewa Arak tertawa, Ha, Ciaw Heng pandai memancing orang. Baiklah, aku terima permintaan ini tapi harus ada syaratnya, yaitu engkau sendiri harus membuka pertunjukan ini, bagaimana Ciaw Bun Liok mengangkat alis dan pundak. Ini namanya terjeblos lubang sendiri, katanya tertawa, tapi apa boleh buat, untuk menghormat tamu aku harus capokan tulangku yang tua ini, lalu dengan suara keras ia memberitahu kepada semua tamu bahwa pertunjukan akan dibuka dan ia sendiri yang pertama kali akan memulai. Lain-lain jago tua terpaksa meluluskan juga. Karena ruang berlatih silat yang merupakan panggung segi empat lebar itu berada di tengah-tengah taman bunga, maka tak perlu diadakan persiapan lagi. Ketika Ciaw Bun Liok hendak mulai bersilat, tiba-tiba dari luar mendatangi serombongan tamu baru. Yang jalan terdepan adalah seorang berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya tinggi besar dan tindakan kakinya tetap, kelihatannya angkuh sekali. Begitu masuk, ia berkata keras, Ya, pantas saja Ciaw Long Hiong melupakan kami, kiranya sedang sibuk sekali, semua orang menengok dan Ciaw Bun Liok memandang agak tidak senang tapi terpaksa ia meloncat turun dari panggung dan menyambut mereka, maafkan saya orang tua yang menyambut agak terlambat. Silakan, ia lalu membawa mereka berempat ke ruangan itu, tapi karena tempat yang disediakan olehnya untuk para lociampu golongan tua sudah penuh, terpaksa mereka berempat diberi tempat yang sama dengan tamu-tamu lainnya. Banyak tamu terperanjat ketika melihat mereka, karena mengenal bahwa keempat orang itu adalah San Chiu Si Ho atau empat harimau dari San Chiu bernama Bu Ho, Tiat Ho, Chin Ho, dan Ban Ho. Mereka ini sangat terkenal dan belakangan ini nama mereka menjulang tinggi karena keempat orang ini mempunyai kepandayan yang istimewa dan lihai. Bahkan dikabarkan orang bahwa mereka ini beberapa kali telah melambrak jago-jago dari cabang gobi, hingga Tiat Hoi In yang kini berada pula di situ diam-diam mengerutkan kening. Ketika mendengar bahwa para lociampuah hendak memperlihatkan kepandayan mereka, Bu Ho Harimau tertua segera tertawa bergelak-gelak dan ketiga saudaranya bertepuk tangan. Bagus, bagus. Alangkah baiknya, kami paling senang melihat orang bersilat, kata mereka dengan lagak menjemukan tapi tak seorang pun berani memperlihatkan perasaan tak senangnya. Setelah menuang arak dan menawarkan hidangan untuk tamu-tamu baru itu Chiao Bun Liu kembali ke atas panggung dan setelah mengangguk dan menjurak ke sekeliling ia mulai bersilat pedang. Ternyata gerakannya sangat gesit dan siang kiam, pedang pasangan, yang ia mainkan bergerak-gerak merupakan gulungan dua sinar putih melindungi tubuhnya. Sehabis bersilat semua orang memuji dan San Chiu Si Ho empat kakak beradik itu bertepuk-tepuk dan berseru, Bagus, bagus, lagak mereka seperti anak kecil, terang bahwa mereka sengaja berlagak demikian untuk menarik perhatian. Han Lilian Hwa yang duduk di dekat suhengnya merasa sangat gemas melihat mereka, terutama melihat Ban Hou Si Harimau Bungsu itu sejak tadi dengan secara menyolok dan terang-terangan selalu memandang padanya bahkan mengajak tertawa. Kemudian Sinek Si Dewa Arak mempertunjukkan keahliannya yang lihai juga. Setelah meneguk habis seguci kecil arak, ia berloncat ke atas panggung dan melepaskan jubahnya. Lalu dengan kain jubah itu ia bersilat. Tapi sungguh pun hanya kain, di dalam tangan si Dewa Arak itu merupakan senjata yang tak boleh dipandang ringan. Di waktu menggunakan tenaga kasar, jubah itu menyambar kaku merupakan toya, pentungan, besi dan di waktu ia menggunakan tenaga lemas, jubah itu seakan-akan ulari yang dapat melibat senjata tajam. Tentu saja permainannya ini mendapat sambutan hebat karena mereka maklum akan kelihayanya orang tua yang berwokan ini. Bahkan Wat Hong Hwesyo mau tak mau memuji dan menyatakan kagumnya. Berturut-turut bin Goan Si Harimau sakti tangan enam memperlihatkan keahliannya bersilat Tau Hong Siang, Ong Kuiye si pendekar dari Haksan mempertunjukkan permainan silat dengan John Pian, Ruyung Lemas, yang membuat ia terkenal 20 tahun lebih di kalangan Kang Ong, kemudian Ketua Hoa San Pepe Xiong Tosu bersilat tangan kosong dikeroyok dua orang muridnya yang bersenjata pedang. Beng San Ho Siang Wakil Siao Lin Si terpaksa pula bersilat tangan kosong. Gerakannya kuat pukulan kedua lengannya mendatangkan angin, menandakan tenaga yang besar. Kemudian Tiaw Bun Liok menghampiri Huat Hong dan sambil tertawa berkata, Nah, kau pun tak terluput harus membantuku, sahabat baik. Perlihatkan tiapmu pang, toya ular besi, ilmu mu yang lihai itu ah, engkau bikin Pim Cheng malu saja. Tiaw Tai Hiap, baiklah Pim Cheng main-main sebentar, tapi perkenankanlah Pim Cheng bersilat dengan sumoiku ini agar lebih menarik kelihatannya. Huat Hong sengaja berbuat ini agar nanti Lian Hwa Ata usah bersilat seorang diri lagi, karena ia pun maklum bahwa di antara setian banyak tamu ada yang memperlihatkan pandangan kurang ajar pada sumoinya, sehingga jika sekarang sudah bersilat dengan ia, maka sumoi itu tak perlu lagi mempertontonkan dirinya. Tiaw Long Hiong meluluskan dengan gembira, hanya para lociampu yang duduk dekat mereka menjadi heran mendengar huasyu itu menyebut sumoi kepada Lian Hwa A. Kini mereka memandang gadis itu dengan penuh perhatian. Huat Hong mempersilahkan sumoinya mencabut pedang. Ketika pedang Sian Leong Kiam dicabut, para jengotua diam-diam mengangguk kagum melihat cahaya kehijau-hijauan yang keluar dari mata pedang itu. Huat Hong sendiri lalu menyeret tongkatnya dan mereka mulai bersilat. Ternyata permainan itu berat sebelah, karena yang tampak menyerang hanya Huat Hong saja, sedangkan Lian Hwa A hanya berkelit ke sana kemari menghindari sambaran tongkat suhengnya. Gadis itu tahu bahwa tongkat suhengnya tentu akan tertabas buntung jika beradu dengan mata pedangnya, maka dalam menangkis serangan ia selalu menggunakan muka pedangnya, bukan bagian tajamnya. Tapi ia selalu berlaku lambat untuk memberi muka kepada suhengnya yang sudah ternama itu. Dengan demikian, maka di mata sebagian besar para tamu Lian Hwa agaknya terdesak sekali. Setelah mereka berhenti mensilat, semua orang memuji kepandainya Huat Hong yang memang lihat ilmu toyanya. Pada Lian Hwa, semua orang tak pandang sebelah mata, karena sebagian besar dari mereka menganggap bahwa gadis itu hanya murid Huat Hong. Kini tiba giliran Tiat Lui'in dari cabang Gobi yang diminta mempertunjukkan kepandainya. Orang tua berbaju putih itu dengan merendah terpaksa meloncat ke atas panggung. Tapi sebelum ia bersilat, tiba-tiba sebuah bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu Tiat Hou yang berpakaian hitam berada pula di atas panggung dan menjura di hadapan Tiat Lui'in. Di antara keempat saudara Hou itu, Tiat Hou terkenal paling kejam dan berangasan. Sejak tadi ketika melihat seorang wakil Gobi berada di situ, ia telah menahan-nahan ketidaksenangan hatinya melihat Tiat Lui'in mendapat ketika untuk memperlihatkan kemahirannya, ia tak dapat menahan sabar lagi dan segera meloncat ke atas panggung. Lo Ciam Pua maafkan saya yang muda. Melihat bahwa permainan silat pasangan lebih ramai dan menarik daripada kalau bersilat sendirian, maka izinkanlah saja menemani Lo Ciam Pua untuk main-main, katanya dengan suara dibikin-bikin merendah dan sopan, tapi mengandung tantangan pedas. Tiao Gun Liu merasa sangat tidak senang melihat gangguan ini, maka ia segera menghampiri mereka. Pada saat itu Tiat Lui'in dengan sabar tersenyum menjawab, Cong Su, orang gagah, mana lohu berani main-main dengan orang muda yang masih kuat jangan begitu Lo Ciam Pua. Sebenarnya aku Tiat Ho telah sering bertemu dan mengukur kepandaian dengan beberapa orang yang mengaku murid Gobi, tapi mereka semua itu hanya orang-orang tak berarti. Aku rasa mereka itu hanya Gobi-Gobian dan palsu belaka, maka kini setelah di sini terdapat seorang ahli yang asli dari Gobi, bagaimana aku dapat menyianyikan kesempatan untuk membuktikan kelihayaan cabangnya Tiat Ho Hyante, saya harap Kasuka mengalah dan membiarkan Tiat Lui'in Long Hiong bersilat seorang diri. Nanti sesudah dia, barulah engkau memperlihatkan pula kepandaianmu untuk kita lihat, memujuk Tiat Ho Hyante. Jangan bikin aku kecewa karena melepaskan kesempatan baik ini, Tiat Long Hiong. Dan apa salahnya main-main berdua, jika Tiat Lui'in Long Hiong tidak menolak permintaanku jawab Tiat Ho tak senang. Biarkanlah, Tiaw Bun Lyok. Biar aku yang tua melayani orang muda ini kalau ia mendesak, tapi Tiaw Bun Lyok melihat gelagat tidak baik dan maklum akan adanya kebencian di antara keempat Harimau dan Partai Gobi, tetap pada penderiannya melarang kedua orang itu bertanding, biarpun hanya secara main-main. Tiat Lui'in merasa tidak baik memaksa dan terpaksa mundur sambil berkata kepada Tiat Ho, Maaf, bukannya aku si orang tua kurang sopan tidak mau melayani yang muda, tapi sebagai tamu aku harus tunduk kepada Tiat Lui'in rumah, ia menjura dan kembali ke tempat duduknya. Tiat Ho menjadi kurang senang kepada Tiaw Bun Lyok. Tiaw Long Hiong, aku pun terpaksa membatalkan niatku mohon pengajaran dari Tiat Long Hiong. Maka kini harap kau orang tua sudi meluluskan permintaanku ini, yaitu harap kau suka memberi pelajaran sejurus dua jurus kepadaku. Tadi aku sudah menyaksikan kelihayan ilmu selatmu. Bagaimana, Tiaw Long Hiong, suka kau bermurah hati dan mengajarku sungguh orang tak tahu diri, pikir Tiaw Bun Lyok, tapi terpaksa ia tersenyum juga dan menjawab, kalau Chong Su tidak merasa rendah bermain-main denganku, marilah kulayani tadi ia menyebut Hyante yang lebih ramah daripada sebutan Chong Su, untuk menyatakan kemendongkolan hatinya. Tapi Tiat Hau tidak merasa akan pergantian sebutan dan perubahan sikap suon rumah atau memang sengaja ia berlaku nekat terdorong kesombongannya. Mereka berdua siap untuk menguji kepandayan masing-masing, tapi pada saat itu Tiaw Toa Kongcu putra pertama dari keluarga Tiaw meloncat di antara mereka sambil membentak. Orang tak tahu adat, mengapa kau hendak mengacau tempat kami dan pada ayahnya ia berkata, Ayah, hari ini adalah hari baikmu, jangan ayah capokan hati melayani orang-orang kurang ajar. Biarlah anak mencobanya, tanpa banyak cakap pula ia menjotos ke arah Tiat Hau dengan tipu paisan cuhai, menolak gunung menguruk laut, sebuah pukulan yang sangat berbahaya. Bagus, teriak Tiat Hau dengan suara menyidir sambil mengelak pukulan lawan menggunakan lengannya menyempok tangan kiri lawan. Tiaw Kongcu merasa dorongan sampokan itu keras sekali hingga ia terhuyung ke belakang. Tahulah ia bahwa tenaga lawan hebat sekali. Tapi ia tidak takut bahkan maju pula menyerang dengan hebat. Baru beberapa jurus saja terlihatlah sudah bahwa Tiat Hau jauh lebih kuat. Ketika lawannya memukul ke arah pinggangnya dari samping, ia memutar tubuh secepat kilat menangkap tangan lawannya dan menarik ke belakang. Tubuh Tiaw Kongcu mendoyong ke depan dan pada saat itu kaki Tiat Hau melayang, tepat mengenai dada lawannya. Dengan hati cemas dan marah, Tiaw Bunliok melihat betapa anaknya roboh sambil muntahkan darah terus tingsan. Beberapa orang pelayan buru-buru menghampiri Tiaw Kongcu dan mengangkatnya ke dalam rumah. Terima kasih telah menonton!